Oke teman-teman ketemu lagi di channel Hobi Bola Pada video kali ini saya akan sharing tentang seputar ular Yaitu ular cabai Ular ini dinamakan ular cabai karena bentuk ekornya yang merah menyerupai cabai Ular cabai atau dalam bahasa latin yang disebut Kaliopis intestinalis adalah Spesies ular berbisa kecil yang endemik Endemik yaitu hanya hidup di daerah tertentu Dan kebetulan ular ini hanya endemik di Asia Tenggara Yaitu Indonesia Dalam bahasa Inggris sendiri ular ini disebut dengan Banded Malayan Coral Snacks Atau Banded Coral Snacks Dan Malayan Striped Coral Snacks Oh iya teman-teman Ular ini termasuk dalam Famili Elapidai Yaitu sebangsa golongan cobra dan peleng Panjang ukuran dewasa dari ular ini adalah sekitar 60 cm Jadi bentuk ular ini seperti ikat sepatu Di daerah Jawa Barat Di daerah Jawa Barat ada yang menyebutnya dengan ular tali sepatu Karena sepintas itu mirip seperti tali sepatu Oh iya teman-teman Ular ini adalah ular nocturnal yaitu ular yang aktif pada malam hari Jadi kalau siang hari ular ini itu tidak terlalu agresif Karena ya ular ini hanya agresif pada malam hari Dan jenis bisa ular ini adalah termasuk ular yang berbisa tinggi Karena kebanyakan dari golongan Elapidai adalah ular yang memiliki bisa tinggi Seperti cobra Ular ulang, ular uleng Dan seperti ular tali sepatu atau ular cabai ini teman-teman Dari jenis bisa ular ini disendiri Sama seperti ular dari jenis Elapidai lainnya Yaitu termasuk berbisa kuat dan bersifat neurotoksin Yang mampu melumpuhkan syaraf Jika tergigit Gejala-gejala yang muncul diantaranya adalah pusing Mual-mual Kesulitan bernafas Terasa sakit di sekitar luka gigitan dan pembang takang Dan bahkan kematian jaringan atau nekrosis atau pembusukan Dan yang paling parah adalah Gigitan dari ular ini bisa mengakibatkan kematian atau meninggal Cuman ular ini jarang menggigit Tapi sekali menggigit Ular ini sangat berbahaya sekali teman-teman Oke teman-teman Itulah tadi sedikit info tentang seputar ular cabai Jadi buat teman-teman kalau melihat ular ini di hutan Walaupun ular ini kelihatannya jenak Jangan sekali-kali Teman-teman memegangnya Karena nyawa bisa menjadi taruhannya Mengingat bisa ular ini termasuk jenis bisa yang sangat berbisa tinggi Atau hikvenol Oke teman-teman Semoga edukasi kali ini bermanfaat buat teman-teman semua Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton